oke mas ini buat banget mana suaranya terima kasih 2 times up for you lah luar biasa dari malam terima kasih ITP terima kasih dan dari Jember terima kasih juga dari luar white copy terima kasih dan dari terima kasih kembali ke good evening my brother how are you sorry can't speak English never mind yesterday kok dirimu bisa datang bersama online emang ada hubungan apa sebenarnya kok jauh banget dari saya takut ya iya takut kenapa takut gak apa apa hubungannya kita teman satu kerjaan mas teman satu kerjaan satu kampan ini saya saya barusan bilang saya baru ingat waktu pertama kali saya jadi model pemautetan di Indonesia itu sama olah waktu kita kok gak ketemu saya ya waktu itu ini di salah satu magasin yang sangat pertama saya salah satu majalah sopek saya pedagantornya pedagantornya pemotretannya bakal ketemu pada saat pemotretan nah lu kan bagian bongkar panggung mas berarti bongkar kamu bang berarti jadi kita pernah bareng satu foto majalah mas dari dulu memang sudah sering ketemu gitu luar biasa tapi tetap menjaga keharmonisan baik hubungannya untuk make ini ya dan kamu microphone mas 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 tapi emang ada kemiripan jangan dikembar-kembarkan orang banyak gitu saya ini sebetulnya kembar identik kenar kembar identik identik kembar dan identik jempol dengan seperti ini tebak kakaknya mana adiknya mana agak agak susah ngebedain ya iya mana majikan mana pembantu gak 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 bercanda emang banyak kemiripan ya pasti disesar kalau saya tradisional jadi waktu tidak ada yang luka jadi diangkat bener-bener sama perawat itu kalau saya lahir dengan tradisional menunggu-munggu gerana matahari total kita gak perlu diperdebatkan tentang sebetulnya kita berada ya ya brother and brother and brother and brother and sister talk about new life ini ya dari internet yang saya baca kalau dirimu sedang mencari pengganti Tamara untuk menjadi istri ini ini kan banyak wanita-wanita apalagi packing kokalnya nih dua-duanya mirip Irfan Mansur dan Mansur kalau boleh tanya nih mas, sebenarnya kriteria seperti apa sih? nah ini nih, dan ibu baru bagi anakmu Genzo, emang tipe wanita lah ini terus, sama nih oke, emang susah sih gantiin temaran, karena dia wanita heboh kan, hebat wanita hebat apa heboh? hebat, hebat, hebat mas, mas ke Indonesia kan sawat hebat, tapi saya cari dari yang baru, kekasih baru harus itu baik, pintar, mau jadi mamanya anak saya juga, itu paling penting harus cocok sama dia suka ketawa seperti saya gue banget itu? enggak, enggak kamu suka ketawa gimana? kamu gak suka ketawa, suka nakutin kamu juga dan, kayaknya yang paling penting harus mandiri juga, harus lepasin saya untuk cari karirnya juga, untuk cari duit untuk anak saya dan keluarga saya luar yang penting dari kira-kira nya, mempunyai sales shop of humor atau smiling face jadi, banyak senyum, senyum membawa berkaca, merut membawa musibah luar biasa, saya doakan, udah cepat mendapatkan maaf, yang dicari lokal atau interlokal? interlokal maksudnya di Indonesia, atau bule juga, atau Indo atau yang penting itu baik ya hatinya, bukan kenampilannya, atau mau lebih tua, mau lebih muda, mana aja mana aja yang penting, seperti saya bilang itu hatinya, perasaannya, dan kalau cocok atau enggak, kalau kimistri, klik, atau senyawa lahir maupun batu apa, mau lokal atau yang di luar, enggak apa-apa, enggak masalah ya enggak apa-apa cuma dari semua kriteria Anda, ada satu yang kurang karena tadi Anda mengatakan, harus bisa jadi ibu, ya kan harus teriak, harus punya, harus mandiri cuma satu yang kurang, belum Anda pikirkan apa? harus masih hidup dimana-mana orang ya itu penting juga masih untuk mic ya bicara soal anak kabarnya dirimu sedang merasa sedih karena jarang ketemu sama anak yang tinggal jauh di bali ini emang kapan dirimu terakhir ketemu di bali makin sui dua minggu yang lalu nah itu dia paling lama dua minggu enggak ketemu anaknya udah maksa harus kesana buat ketemu ya kalau ketemu dia susah karena saya mau ajak ke Jakarta tapi sekolahnya dia di bali jadi lebih baik saya kesana ya dan itu susah juga karena banyak kerjaannya di Jakarta so saya lagi ya mau bikin rencana untuk mungkin pindah kembali juga untuk bisa lebih dekat ke dia karena saya merasa kayak dia ya bener-bener butuh saya lebih sering di lebih apa tetap lebih dekat kembali dengan dadinya jadi saya harus ada terus di hidupnya dia jadi saya harus mungkin ada di bali jadi saya cari kerjaannya misalnya oke kembali ke walaupun jarang ketemu ada yang keliru di muka saya sorry sorry anything wrong with my voice om balik kamu itu adik saya ini kakakmu ini kakakmu apa maksudnya apa kamu nyontokin kayak gini biar masuk TV gitu orang duduk udah ada korsinya tempatnya saya pake digeser-geser segala ini adik saya alhamdulillah ngikuti jejak saya masih perlu waktu lama ya tau ya tau tuh kok aneh sendiri nasibmu sama ketawamu sama-sama gak enak maaf sorry ya dan my friend is funny walaupun jarang ketemu Gensu dirimu merasa bangga karena melihat perkembangan Gensu yang lancar berbahasa Indonesia dan bisa bernyanyi malah bisa menarikan gaya Gangnam Style yes is that true it's true dia waktu itu karena Gangnam Style keluar tau malu kan tapi waktu itu dia sering banget kalau dengar langsung dansa langsung joget tanpa musik pun masih joget terus ya dia senang banget sama Gangnam Style sampai kalau dia seperti belajar bahasa Korean ya di dalam ya biar bisa nyanyi sendiri Tidak beda jauh dengan istri saya tercinta Susi ya kalau udah namanya dengar Gangnam Style itu mesti luar nari di atas genteng di atas genteng di atas genteng kamu takutnya jadi manusia lagi loh pemirsa ada apa idola licik ini temen saya asli Korea Selatan namanya Kujang bintang tamu saya selanjutnya adalah seorang wanita cantik yang sudah lama tidak datang ke bukuan empat mata dia datang kesini membuat kabar baru tentang kehidupannya sekarang penasaran langsung aja kita sambut Luna Maya siapa salat siapa ya yang saya saya semua saya 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 selamat menikmati selamat menikmati